assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi ya teman-teman dalam kesempatan ini saya akan memberikan tutorial cara load balancing di mikrotik menggulangkan dua buah STB jadi sumbernya dari dua buah STB dan dua modem tentunya teman-teman jadi seperti itu ya tutorial kali ini baik kita akan cek dulu sementara sekarang saya terhubung ke STB1 dengan Gateway 1.1 ya teman-teman baik seperti ini 1.1 dan 2.1 adalah STB2 teman-teman mungkin bisa dipahami sampai di sini ya Oke selanjutnya kita akan coba akses ke STB1 ya teman-teman 1.1 dan kita langsung ngecek bagian interface apakah modem sudah terhubung ya sudah terhubung ya teman-teman di one eth1 baik di sini saya sudah menggunakan inject open class dan sudah terhubung selanjutnya kita akan speed test dulu ya teman-teman untuk melihat speed di STB1 ini dan menjadi patokan perbedaan nantinya setelah kita load balancing seperti itu ya teman-teman baik kita tunggu speed testnya nah disini saya menggunakan STB1 biasanya 40 mbps ya teman-teman jika larut malam berhubung ini masih jam 10-an dan masih padat pengguna ya memang sekitar segini teman-teman 26 ya baik downloadnya 26 dan kita tunggu uploadnya sekitar 18-19 ya teman-teman ya 18 ya teman-teman jadi seperti itulah koneksi pada saat kondisi sekarang ini baik selanjutnya kita akan ganti koneksi ke STB2 dulu untuk melakukan pengujian speed juga teman-teman tunggu sebentar saya pasang dulu ya sudah terkoneksi kita cek gateway dulu benar ya teman-teman 2.1 untuk STB2 jadi seperti ini oke kita akan ganti IP di sini 2.1 dan kita buka eh langsung cek interface nah disini modem di 4G W10 ya teman-teman memang modemnya beda sih Hai jadi kreditnya di W10 seperti itu dan sudah running juga ya teman-teman open flashnya nah selanjutnya kita test speed juga untuk STB2 ini teman-teman jadi sekitar info STB1 dan STB2 ini beda BTS ya teman-teman saya menggunakan antene kathrin di STB2 nembak tower jauh yang jaraknya 6,5 km sedangkan STB1 itu jarak BTSnya cuma 500 meter teman-teman nah disini kita lihat eh memang lebih rendah ya dari STB1 cuman dapat 2390 24 lah ini 26 baik kita tunggu upload-nya ya sekitar segitu ya teman-teman 17-an ya jadi jendela ini kita tidak akan close karena kita akan menjadikannya sebagai patokan nantinya setelah kita kita setting eh balance baik selanjutnya saya pasang semua ke mikrotik dan mikrotiknya juga saya sambung ke PC ini temen-temen baik kita tunggu sampai mikrotik ya terhubung dan tidak akan mendapatkan alamat IP karena mikrotiknya sudah saya reset ya teman-teman jadi masih belum ada DHCP oke kita konek pakai eh make address saya isi password dulu ya temen-temen biasanya setelah isi password eh mikrotiknya akan restart dulu ya tapi ini kalau tidak ya tidak restart teman-teman ya sudah eh di sini ether1 saya mati jadi saya kasih tanda off aja ya teman-teman ya berhubung ether1nya mati jadi saya hanya gunakan ether2-5 nah di ether2 saya sudah konekkan stb1 teman-teman kemudian di ether3 saya sudah konekkan stb2 jadi ditulisnya juga stb2 disini oke baru rekonek tadi ditungguin tidak datang oke kita konek ulang eh sorry passwordnya connect lagi baik kita lanjut ether3 stb2 oke kemudian di ether4 ini saya konekkan ke PC ya teman-teman jadi saya kasih di sini lokal ya seperti itu oke nah selanjutnya setelah disetting seperti ini kita masuk ke address jadi kita setting IP static aja ya teman-teman dari masing-masing STB untuk STB1 saya masukkan IP 192.168.1.2.24 ya seperti itu kemudian untuk STB2 berarti 192.168.2.2 ya teman-teman slash 24 juga oke sedangkan untuk local address saya kasih IP 192 eh 1010 aja dah 10.10.10.2 slash 24 Oke sudah dah jadi untuk IP address sudah ya teman-teman selanjutnya kita akan setting DHCP server biar otomatis dapat IP ke PC saya teman-teman eh sorry kita harus setting DNS dulu rupanya nah disini DNS nya saya saya isikan gateway dari STB1 dan STB2 teman-teman biar nanti bisa diakses dari mikrotik STB nya seperti itu ya tujuannya dan bisa juga ditambahkan dengan DNS publik sebenarnya 888 nya Google seperti itu ya teman-teman nah disini 192 untuk STB2 2.1 Oke deh untuk setting kita lanjut ya DHCP nya jadi di sini di sini DHCP kita pilih ethernet lokal internet tempat yang tinggal next-next aja seperti ini Hai sampai sukses nah sampai di sini setting penamaan interface IP address DHCP selesai Hai Nah selanjutnya kita masuk ke firewall teman-teman untuk setting melke biar eh mikrotiknya dapat internet internet ya dari luar nah disini general kita pakai chain source senat ser-senat kemudian di out interface nya kita pilih STB1 ya teman-teman untuk STB1 action nya mask rate Oke begitu juga dengan STB2 kita kita disini source senat kemudian stb2 kemudian mask rate juga disini lalu oke baik sampai disini sudah ya untuk setting nat nya nah selanjutnya teman-teman setelah kita settingnya seperti ini kita selanjutnya setting mengel ya jadi kita tambahkan mengel disini kita pakai chain pre-routing nah kemudian di interface nya kita masukkan untuk yang ke lokal ya teman-teman seperti itu kemudian di advance nya kita peer connection classifier nya kita pilih source address and port nah disini berhubung kita pakai dua koneksi berarti disini kita kasih dua ya teman-teman nah selanjutnya di tahap action kita pilih mark connection teman-teman kemudian mark connection nya kita beri nama STB1 seperti itu oke kemudian kita tambah lagi untuk STB2 ya disini jadi ini interface nya kita pilih lokal seperti ini kemudian di interface nya kita pilih peer connection nya sama tadi ya teman-teman search address import dan disini kita beri dua namun disini kita beri satu teman-teman nah action nya jangan lupa eh sorry ekstra dulu ya ekstra eh address tipe kita pilih lokal kemudian di-impert tadi kelupaan sepertinya oke disini kita pilih mark connection kita beri nama STB2 ya disini teman-teman oke kita edit dulu yang pertama tadi lupa memberikannya lokal di DST address tipe ya lokal import nah baru selesai selanjutnya kita tambahkan lagi untuk apa namanya mark routing nya ya teman-teman nah disini di interface nya sama kita kasih lokal ethernet 4 kemudian connection mark nya kita pilih yang kita sudah buat tadi untuk STB1 teman-teman iya STB1 kemudian kita langsung ke action kita pilih mark routing nah disini kita beri nama ke STB1 ya ke STB1 nah password nya jangan lupa ya disini dihilangkan centangnya oke nah kita tambahkan lagi mark routing nya untuk STB2 nah disini kita kembali pilih ethernet 4 lokal kemudian connection mark nya kemudian connection mark nya kita pilih STB2 dan action nya kita pilih mark routing oke kita beri nama ke STB2 kemudian password nya jangan lupa dihilangkan centang juga teman-teman oke jadi untuk settingan mangle saya rasa sudah ya sampai disini jadi sudah semua nah untuk selanjutnya teman-teman kita ke roads kita akan setting roads nah disini kita tambahkan kita masukkan gateway STB1 dan gateway STB2 jadi ini adalah gateway STB1 kemudian kita tambahkan gateway untuk STB2 jadi disini sudah menyatu ya teman-teman apply oke setelah kita buat menyatu kita buat yang terpisah lagi teman-teman nah disini kita hanya masukkan dari STB1 ya retic1 kemudian di bagian distance nya kita beri 1 dan di routing mark nya kita beri yang ke STB1 oke selanjutnya kita tambah lagi ya teman-teman yang ke STB2 jadi disini gateway STB2 kita masukin kemudian di minimal distance saya itu juga routing nya ke STB2 routing mark oke jadi untuk settingan load balance sudah cukup sampai disini teman-teman kita tinggal melakukan pengetesan ya kita coba dulu ping ke STB1 apakah koneksi bagus ya bagus ya teman-teman terkoneksi kita coba lagi ke STB2 2.1 oke ya terkoneksi juga ya teman-teman nah jadi seperti ini kita akan melakukan speed test apakah betul akan bertambah speed internet kita atau bagaimana baik kita langsung mencoba ya teman-teman nah disini kita kecilkan dulu biar bisa kelihatan juga jendelanya untuk melihat ethernet 2 dan 3 atau STB1 dan 2 itu trafiknya teman-teman kita akan perhatikan trafiknya apakah betul-betul ngeloding ke 2 STB atau hanya 1 STB baik kita lakukan pengundian nah ini kita pindahkan dulu ke sini dan disini kita perhatikan bagian RX nya ya teman-teman bagian RX kita lihat RX STB1 ya 293421 2824 2521 3118 2119 ini MBPS ya teman-teman ya jadi semua terloading ya teman-teman nah kita lihat disini 48,80 sepertinya sudah bertambah 2 kali lipat dari kedua STB teman-teman jadi seperti itu nah kita lihat di STB ini 1 dan ini untuk STB2 berarti harusnya 49 ya teman-teman harusnya 49 namun disini kita hanya mendapatkan 48,80 jadi seperti itu ya saya rasa sudah berhasil teman-teman untuk load balancing di mikrotik ini kita sudah bisa lihat loadingnya sempurna di kedua perangkat STB dan masing-masing berjalan dengan maksimal seperti itu teman-teman baik saya rasa cukup sampai disini ya teman-teman terima kasih banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati